Pedang medali naga jilid 15. Sekarang dia tahu mengapa gadis baju biru itu ternyata demikian lihai. Mampu menandingi ilmu silatnya. Padahal Seng kakak belum maju. Dan kecut tapi juga girang bahwa untuk pertama kalinya dia berhadapan dengan lawan yang seimbang tiba-tiba Ceng Leong tak berani main-main lagi. Maka, melihat Kuilin mencabut pedang dan mainkan jengging toat bengkiamsut dan mendesak dirinya dengan serangan-serangan pedang tiba-tiba Ceng Leong membentak dan mengeluarkan pula senjatanya. Bendera Iblis Nona, aku juga akan memperlihatkan kepandaianku. Kuilin terbelalak. Ia mendengar suara wuut-wuut dua kali, suara dari kain bendera yang berkibar. Bendera hitam, bendera Iblis. Dan tertegun melihat lawan mengeluarkan senjatanya yang aneh tahu-tahu bendera itu telah menyambar dirinya bagai kipas raksasa. Nona, aku akan merobohkanmu. Kuilin terkejut. Ia menggerakkan pedang, membabat. Tapi ketika bendera menutupi pandangannya tahu-tahu dua jari Ceng Leong menyambar dari bawah menusuk lengannya. Tak Kuilin mengaduh. Ia melempar tubuh bergulingan, kaget bahwa Ceng Leong ternyata masih mempergunakan coang kucinya itu. Bersembunyi di balik bendera dan melengking dengan penuh kemarahan Kuilin melompat bangun dan memakil lawannya. Orang si Ceng, kau manusia curang. Ceng Leong tertawa. Curang apanya, Nona? Kita bertempur, dan di dalam pertempuran tentu setiap orang mempergunakan segala kepandayan dan akalnya. Kuilin memekik-mekik. Dia sekarang terpaksa berlompatan ke sana kemari dengan bingung, tak berani mendekati bendera karena pandangannya bakal tertutup. Yang berarti memberi kesempatan pada Ceng Leong untuk melancarkan serangan jarinya yang bersembunyi di balik kibasan bendera, hal yang oleh Ceng Leong memang disengaja. Maka begitu lawan berlompatan ke sana kemari menghindari bendera iblisnya ta'ayal Kuilin kembali terdesak. Ceng Leong tertawa. Dia sekarang menang posisi. Tapi Kuilin yang tetap berlompatan ke sana kemari belum dapat dirobohkannya membuat dia gemas dan penasaran. Apakah begini terus sampai mereka sama-sama kelelahan? Ceng Leong mendongkol. Dia memperhebat serangannya, mainkan bendera iblis hingga mengeluarkan angin menderu-deru dan Kuilin yang juga mendongkol dan marah kepadanya tiba-tiba. Memekik. Kibasan bendera yang kembali menyambar disambut bacokan pedang, tapi Kuilin tetap menjaga jarak, tak berani terlampau mendekat lawan. Dan gadis baju biru yang sudah membacokan pedang dengan penuh kemarahan itu tiba-tiba bermaksud untuk merobek bendera. Brett? Kuilin terkejut. Pedangnya sudah membabat bendera di tangan lawan, tapi kain bendera yang rupanya khusus dibuat dari bahan yang aneh ternyata mampu menahan ketajaman mata pedangnya. Tidak kerobek. Dan sementara dia terbelalak kaget oleh kekuatan bendera ini tiba-tiba dua jari Ceng Leong nyelonong menyambar pundaknya. Tak kuilin terpelanting roboh. Untuk kesekian kalinya pula dia terguling, guling, mengaduh dan sadar bahwa dia tak boleh mendelong oleh bendera di tangan lawan. Dan kuilin yang cepat melompat bangun dengan mata berapi, api sudah menggerakkan pedang ketika kembali Ceng Leong menyerangnya. Orang Ceng, bendera iblismu benar-benar bendera keparat. Tak tahu malu menutupi pandangan orang. Ceng Leong tertawa gemas. Dia sudah berkali-kali menotok gadis ini dengan tusukan coan kecinya, yang membuat lawan mengaduh tapi selalu bangun kembali. Tanda gadis itu sebenarnya kesakitan tapi tidak sampai roboh, bukti bahwa bagaimanapun juga gadis itu memiliki kekuatan tubuh dan Sinkang yang mengegumkan, Sinkang yang mampu melindungi diri dari pengaruh jari mautnya. Maka melihat kuilin membentak dan memakinya dengan marah Ceng Leong pun ikut geram dan balas memaki. Ya, dan kau pun juga tak tahu diri, Nona. Sudah terang terdesak tapi masih juga tak mau menyerah. Cih, siapa mau menyerah padamu? Biar mampus pun aku tak sudi mengatakan menyerah. Aku masih dapat bergerak dan melawan kecuranganmu. Ceng Leong tak bicara lagi. Dia melihat gadis itu mempertahankan omongannya, mati-matian mempertahankan diri. Berlompatan ke sana kemari tak mau lagi berdekatan dengan bendera. Karena tiga kali sudah diadis robot Ceng Leong dengan tusukan jari mautnya itu. Dan Ceng Leong yang tentu saja menjadi marah oleh pertandingan yang selalu berpindah-pindah tempat ini akhirnya diam-diam merogoh tiga jarum hitamnya. Sebenarnya, dari pertandingan yang telah berjalan ini dapat dilihat bahwa sebetulnya dua orang muda itu berimbang. Mereka sama, sama memiliki ginkang dan sinkang set ingkat. Tapi kenapa setelah Ceng Leong mengeluarkan jari penusuk tulangnya tiba-tiba kuilin terdesak? Hal ini dapat diterangkan begini. Seperti diketahui, Tok Hyat Jiw yang dilatih Ceng Leong adalah berkat ajaran ibunya. Begitu juga dengan permainan bendera iblisnya itu. Tapi Cho An Kut Chiang didapat Ceng Leong dari ajaran gurunya nomor dua yang memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari ibunya terang membuat Ceng Leong memiliki kepandayan yang berbeda. Ibunya itu adalah murid Chang Gan Sian Jin. Sedang mayat hidup adalah tokoh yang kepandayannya setingkat dengan mendiang Chang Gan Sian Jin itu. Maka kalau Ceng Leong dilatih gurunya nomor dua itu maka sama halnya kalau pemuda ini mendapat didikan langsung dari sukongnya, kakek guru, sendiri. Maka tentu saja lebih hebat le dan Ceng Leong yang berhasil emindesak lawan dengan jari penusuk tulangnya ini memang membuat kuilin kelabakan. Tapi, kuilin juga bukan gadis mebarangan. Ayahnya, oke kuilin itu adalah laki-laki yang menjadi murid dua orang sakti sekaligus, mendiang Mo Itaiho dan bekas penghuni pulau Hakkawai itu yang mendirikan perkumpulan gelang. Berdarah itu. Maka, dari dua orang tokoh ini kuilin sendiri lalu menciptakan semacam ilmu yang menjadi gabungan dari bekas guru-gurunya itu. Terutama dari gurunya nomor dua yang kepandainya amat hebat itu, tokoh yang memiliki kekebalan aneh dengan ilmunya Ho Atlek Kim Cheong Ko. Kekebalan yang berbau Ho At Sud, ilmu hitam. Dan kuilin yang telah mewarisi kepandain ayahnya ini tentu saja juga memiliki kekebalan Ho Atlek Kim Cheong Ko yang amat luar biasa itu. Hingga, biarpun dia kesakitan dan jatuh bangun oleh tusukan jari penusuk tulang yang dilancarkan Ceng Leong tetap saja gadis ini tak terluka biarpun diserang seribu kali. Dan inilah yang membuat Ceng Leong jengkel. Sebenarnya, diam, diam dia kagum bukan main pada kuilio ini. Gadis yang cantik jelna dan gagah perkasa. Gadis yang mampu menandingi dirinya dan jauh lebih hebat dibanding Cheok Kaim, puteri mendiang Cheok Pangyung tewas terbunuh itu. Dan Ceng Leong jauh penasaran serta kagum pada gadis baju biru tapi tiba-tiba saja merasa jatuh cinta. Tapi Ceng Leong juga aneh. Dia tetap mirah pada gadis yang belum dapat diobongkannya itu, meskipun dia merasa jatuh cinta dan tergila-gila. Hal yang seharusnya membuat dia mengalah dan sebagai lelaki sudah selayaknya dia mundur. Dan Ceng Leong yang semakin memperhebat serangannya itu dan sudah menyiapkan tiga jarum di tangan kanannya tiba-tiba memindah pegangan bendera di tandan keri. Lalu, begitu dia membentak dan melihat kesempatan terbuka mendadak Ceng Leong mengebutkan bendera dan sudah melepas tiga jarum hitamnya ini ke arah bagian depan tubuh lawan, menyembunyikan serangan curangnya ini ketika bendera berkibar ke depan. Nona, sekarang kau roboh. Kuilin tersenyum mengejek. Ia tetap memasang jarak, tak khawatir kalau Ceng Leong menyerangnya dengan coan kuci, karena jarak mereka ada setombak. Tapi ketika dia mengelak dan jarum hitam menyarnbarnya dan bawah ke atas tanpa suara karena tertutup oleh kebutan bendera mendadak. Kuilin menjerit kaget dan terjengkang rotohi. Ternyata gadis ini berhasil dicurangi Ceng Leong. Tiga jarum itu mengenai tubuhnya, menancap di saat dia tengah, menerobos kekebalannya karena Kuilin memang tak menyangka. Maka, begitu jarum mengenai tubuhnya dan Kuilin terlentang roboh segera Ceng Leong tertawa bergelak dan melompat maju. Nona, kau sekarang kalah. Kuilin mendelik penuh kemarahan. Ia tak sempat bangun ketika Ceng Leong menotok lehernya dengan gagang bendera. Karena ia kaget dan tak menyangka bahwa pemuda itu curang, menyambitnya dengan senjata gelap. Tapi Kui Hoa yang tentu saja tak membiarkan adiknya menjadi korban tiba-tiba berkelebat dengan bentakannya yang tinggi. Orang si Ceng, kau manusia hinaplak. Bendera Ceng Leong tahu-tahu sudah ditangkis pemuda itu berseru kaget, terguling-guling dan roboh terjengkang. Dan Kui Hoa yang sudah tahu kalau adiknya roboh karena Ceng Leong menyambitkan tiga jarum hitamnya tiba-tiba sudah memekik dan menyerang Ceng Leong bertubi-tubi. Tentu saja Ceng Leong terkejut. Dan Mi lompat bangun menghadapi serangan yang amat gencar itu Ceng Leong langsung bertariak. Nona, kau hendak mengeroyoku setelah aku diperas tenaganya oleh adikmu. Kau tidak membiarkan aku beristirahat dulu? Ah, kau curang. Kau tak tahu malu. Keparat, kau lah yang tak tahu malu, orang si Ceng. Kau yang curang dan tak tahu malu menyambit adikku dengan senjata gelap. Ceng Leong menyeringai. Dia sekarang tertawa saja menghadapi serangan Kui Hoa ini, tak menjawab. Karena itu, memang betul. Tapi dirinya yang sudah kelelahan bertanding dengan Kui Lin tadi membuat dia terdesak ketika diserang gadis baju hijau ini. Yang dilihatnya memiliki kepandayan yang tak kalah hebat dengan Kui Lin sendiri. Dan ketika dia mulai kebingungan oleh desakan itu tiba-tiba Kui Lin yang sudah bangkit berdiri dan berapi memandangnya tiba-tiba melengking tinggi dan menyerangnya pula. Iblis Ceng Leong, aku akan membunuhmu kali ini. Ceng Leong terkesiap. Ia kebingungan diserang Kui Hoa maka begitu Kui Lin menerjangnya marah, ia pun berkauk-kauk dan menjadi gugup. Wah-wah, kalian tak dapat bersikap kesat ya, Nona? Kalian tega mengerubut aku seorang? Kui Hoa dan Kui Lin tak menjawabnya. Mereka merah padam menghadapi Ceng Leong ini, terlanjur geram. Dan dua kakak beradik yang menyerang dengan hebat itu akhirnya membuat Ceng Leong benar-benar gugup dan kewalahan. Ceng Leong terdesak hebat, mundur-mundur dan mulai mendapat pukulan. Bahkan padang Kui Lin membabat pundaknya, menggores kulit melukai daging. Dan Ceng Leong yang mulai pucat oleh keadaan yang tak mengantungkan dinya itu kembali menerima tamparan Kui Hoa. Ceng Leong terpelanting. Dan ketika dia melompat bangun tau-tau pedang di tangan Kui Lin kembali mengenai paha kanannya. Bread. Tanda petik. Ceng Leong meringis. Dia sudah mengerahkan sinkangnya, melindungi kulit dari ketajaman pedang. Tapi karena dia harus membagi perhatian karena dua serangan yang berbeda itu mau tak mau fungsi kekebalan tubuhnya berkurang. Dan ini berarti perlindungannya turun. Darah mulai mengucur. Dan ketika kembali Ceng Leong mendapat gebukan dan tendangan dari kakak beradik itu akhirnya Ceng Leong menjadi bulan-bulanan dan kemarahan dua orang gaduh ini. Ceng Leong sudah mulai terhuyung, bajunya robek-robek. Dan Kui Hoa yang terbelalak memandang pemuda itu sudah membentak dengan serangan yang tetap bertubi-tubi. Orang si Ceng, hayo kau minta ampun dan menyatakan tobat agar kami menghentikan serangan. Tapi Ceng Leong tertawa dia tetap berlompatan ke sana-sini, berusaha sebisanya menghindar serangan berbahaya, terutama tusukan pedang Kui Lin yang rupanya paling benci kepadanya. Dan mendengar Kui Hoa menyuruhnya minta ampun agar dua gadis itu menghentikan serangannya tiba-tiba Ceng Leong terkekeh dan mencemooh. Aku tak biasa minta ampun pada orang lain, nona. Apalagi wanita. Kalau kalian mau membunuhku dan itu mampu kalian lakukan biarlah aku mampus dan tewas di sini. Kau keras kepala? Haha, kenapa mengomel? Hajar saja aku habis-habisan. Bunuh dan tusukan pedang kalau kalian bisa. Maka Kui Hoa dan adiknya yang menjadi marah oleh omongan ini tiba-tiba membentak dan menggerakkan tubuh mereka. Hampir berbareng keduanya melompat bersamaan, Kui Hoa dengan tamparannya ke arah kepala, sedang Kui Lin dengan tusukan pedangnya mengancam dada. Dua serangan maut. Tapi Ceng Leong yang tak berkedip oleh dua serangan berbahaya ini benar-benar memiliki keberanian mengagumkan. Dia mencoba mengelak, tapi ketika kalah cepat karena kakinya sudah menggigil dan tubuhnya gemetar kelelahan maka saat itulah dua serangan kakak beradik ini menyambar dirinya. Orang si Ceng, mampuslah. Ceng Leong tersenyum kecut. Dia tak dapat menfintur lagi sekurang, terlambat. Karena pedang dan tamparan kakak beradik itu telah tiba di depan matanya. Bahkan pedang Kui Lin sudah menyentuh ujung bajunya. Tapi Ceng Leong yang tak percuma dikagumi gurunya nomor satu dalam hal keberanian ternyata menyambut dua serangan maut itu dengan metulah, tidak berkedip dan tertawa bergelak. Nona, sampaikan jenazahku pada ibuku di luar. Tapi jangan sombong, aku ingin mati dengan tawa gembira. Kui Lin dan kakaknya terbelalak. Mereka merasa pemuda ini gelah, kagum tapi juga kaget bahwa Ceng Leong bicara seperti itu. Seperti orang tidak waras. Tapi ketika pedang dan tamparan sudah menyentuh diri pemuda ini mendadak terdengar bentakan berat di susul berkelebatnya sebuah bayangan menangkis dua serangan berbahaya itu. Kui Hoa, Kui Lin, tak boleh kalian mencelakai tamu, Plak Des. Kui Hoa dan Kui Lin berteriak. Mereka terpelanting roboh oleh tangkisan ini, bahkan pedang Kui Lin mencelak terlepas. Tapi ketika dua orang kakak beradik itu melompat bangun dan melihat bayangan ini mendadak keduanya tertegun dan berseru tertahan. Ayah, Ceng Leong terkejut. Dia melihat seorang laki-laki tua berdiri di situ, gagah dengan janggut di cukur pendek, usianya sekitar 42 tahun, pakaiannya bersih dan rapi. Dan Ceng Leong yang terbelalak mendengar seruan Kui Hoa tiba-tiba melihat tiga bayangan ibu dan gurunya muncul. Leong Ji, apa yang kau lakukan? Ceng Leong tertegun. Dia melihat ibunya marah memandangnya, langsung membentaknya dengan suara tinggi. Dan Muba serta mayat hidup yang juga terbelalak memandang muridnya ini bertanya dengan kening dikerutkan. Apa yang kau lakukan, Leong Ji? Kenapa kau ada di sini? Ceng Leong tiba-tiba tertawa. Aku main-main di sini, Suhu. Dan kebetulan saja bertemu dengan Kui Hoa de Aakwilin itu ketika ayahnya datang. Hektometer kau bentrok dengan Oke Taijin, pembesar Oke. Tidak, justeru dia yang menolongku dari pedang puterinya Suhu. Karena itu aku harus berterima kasih dan Ceng Leong yang sudah memberi hormat di depan laki-laki gagah ini langsung menjuratai jen terima kasih atas pertolonganmu dua puterimu benar-benar hebat dan tak sanggup aku menandinginya. Laki-laki berjanggut pendek ini tersenyum. Dia mengulapkan lengan, tertawa tapi alisnya berkerut. Dan menyuruh Ceng Leong berdiri tegak dia sudah menegur anak-anaknya sendiri. Kui Hoa, Kui Lin, kenapa kalian menyerang pemuda ini? Apa yang terjadi? Kui Lin langsung nerocos, dia membuat tonar di tempat ini, ayah. Pemuda itu menyelingap masuk tanpa meminta izin. Ya, dan dia juga mengganggu tiga orang penghuni kaputern ini, ayah. Pemuda itu mengajak putri Kiok dan dua saudaranya untuk mandi bersama Kui Hoa menyambung, mengejutkan semua orang yang ada di es itu termasuk gurunya hingga mayat hidup batuk-batuk. Dan laki-laki gagah yang bukan lain oke Kui Lin itu sudah memandang kaget ke arah Ong Leong. Betulkah itu, Leong Kong Ju? Ceng Leong mengangguk, tertawa kecil. Memang betul, Tai Jin. Tapi salahkah aku bila ingin mencari hiburan? Semua orang terbelalak. Mereka heran dan tertegun melihat sikap pemuda ini, yang bicara belak-belakan dan jujur, kejujuran yang tidak tahu malu namun berani dan mubayang tiba-tiba tertawa bergelak oleh jawaban muridnya itu mendadak terguncang perutnya. Leong Ji, hiburan yang ingin kau cari memang tidak salah. Tapi tempat yang kau tuju salah. Kenapa mencari hiburan di wilayah Kaputren? Tapi ibunya tidak kuat. Tok Sim Sian Li sudah berkelebat ke depan anaknya ini, dan begitu tangan bergerak ia pun sudah menampar Ceng Leong dengan muka merah padam Leong Ji. Kenapa kau membuat malu ibunya di tempat ini? Kau anak tak tahu aturan, kau bocah kurang ajar, plak-plak dan Ceng Leong yang sudah ditampar ibunya yang penuh kemarahan ini tiba-tiba terpelanting dengan pipi pengap. Ceng Leong melompat bangun. Dia kembali mendapat tamparan dari ibunya yang marah itu, hingga mulutnya kini pecah berdarah. Tapi ketika Tok Sim Sian Li hendak menghajar anaknya lagi tiba-tiba Muba berkelebat menangkis dan membentak, Hu Jin, cukup. Ceng Leong telah mengakui perbuatannya dan tak boleh terus dipukul. Tok Sim Sian Li mendulik, berombak dadanya. Tapi anak itu berbuat di luar batas, Muba dia membuat malu kita semua dengan perbuatannya di wilayah Kaputeren ini. Benar, tapi Ceng Leong mengakuinya dengan jantan, Hu Jin. Dan untuk kegagahannya ini kita harus memuji dan memaafkan kesalahannya. Tok Sim Sian Li masih ngotot. Tapi ketika dua orang itu berbantah-bantahan untuk urusan ini tiba-tiba oke kuilun laki-laki yang gagah itu melangkah maju. Li Hu Jin, dan kau Muba, biarlah urusan ini tak perlu diperpanjang lebar lagi. Aku mengagumi keberanian muridmu itu, disamping menyesalkan perbuatannya yang melanggar aturan tapi karena dia adalah murid kalian berdua biarlah memandang muka kalian semua perbuatannya. Aku maafkan. Tapi kalau Seri Baginda tahu bukankah urusan bakal panjang, Te Jin. Mana bisa dimaafkan begitu saja Tok Sim Sian Li terbelalak, gemas dan cemas memandang Ceng Leong. Tapi kuilun yang tersenyum memandang semua orang mengulapkan lengannya. Tak perlu khawatir, aku yang menjamin urusan ini tak akan terdengar Seri Baginda. Asal saja Leong Kong Chu tak mengulangi lagi perbuatannya di kapuiran ini yang pengawasannya di bawah dua orang puteriku. Oh, mereka yang menguasai daerah ini, Te Jin Cheng Leong tiba-tiba bertanya, terbelalak memandang Kui Hoa dan Kuilin yang cantik-cantik itu, dua darah kembar yang gagah perkasa dan hampir saja membunuhnya dalam pertandingan rendebarkan tadi. Dan oke Te Jin yang menganggukan kepalanya dengan mulut tersenyum ini memandang Ceng Leong dengan sinar metu aneh. Ya, dan kau berjanji untuk tidak mengganggu kaputiran lagi, Kong Chu? Ah Ceng Leong tiba-tiba tertawa. Tentu saja aku berjanji untuk tidak mengganggu wilayah ini, Te Jin. Tapi mohon diperkenankan untuk bersahabat dengan dua orang puterimu itu. Terutama adik Kuilin yang gagah perkasa. Cis Kuilin tiba-tiba membentak marah. Supasudi bersahabat denganmu, Ceng Leong. Kau metu keranjang, kau pemuda tak tahu malui. Ceng Leong menyeringai. Dia tak tersinggung oleh makian ini, tapi oke Kuilin yang tak enak melihat sikap puterinya tiba-tiba membentak. Kuilin, Leong Kong Chu adalah tamu. Tak boleh kau bersikap begitu padanya. Kuilin cemberut, memandang ayahnya dengan sikap tidak puas tapi Ceng Leong yang dapat melihat kesempatan untuk berkenalan baik-baik segera melangkah maju dan menjura dengan sopan di depan darah cantik ini. Lin Woi, maafkan. Aku memang pemuda metu keranjang. Tapi percayalah, asal kau mau bersahabat denganku tentu semua sifat-sifatku yang buruk akan lenyap. Kuilin mendengus. Ia tak menggubris pemuda itu. Dan sementara Ceng Leong menjura di depannya tiba-tiba ia memutar tubuh dan berkelebat pergi. Ayah, aku sedang sebal. Maafkan kalau aku tak dapat memenuhi permintaanmu. Ceng Leong kaget. Dia melihat gadis itu pergi meninggalkannya, dan kecewa bahwa Kuilin tak mau bersahabat dengannya tiba-tiba ia menyeringai memandang Kuihoa. Tapi belum dia menggeet gadis ini tiba-tiba Kuihoa yang rupanya dapat mencium maksud Ceng Leong sudah pula berkelebat pergi menyusul adiknya, berseru pada Seng Ayah. Ayah, aku akan menyusul Kuilin tolong ini tamu kita itu kau temani dulu. Ceng Leong kecewa bukan main. Dia sekarang terbelalak, merah mukanya. Tapi Oketai Jin yang mengerutkan Kening melihat tingkah dua orang anaknya sudah menepuk-nepuk pundak pemuda ini. Leong Kong Chu, mereka rupanya masih baru kepadamu. Harap dimaafkan, mereka makin anak-anak, dan memandang tiga orang tamunya yang lain pembesar ini mempersilapkan Ramah, Muba, dan Kau Li Hu Jin. Mari kita keluar untuk melanjutkan pembicaraan kita. Biarlah Leong Kong Chu ikut serta mengisi kekosongannya. Ceng Leong menggigit bibir. Dia kecewa dan mendongkol bukan main, tapi karena yang bicara itu adalah Oketai Jin sendiri maka dia pun mengangguk kosong dan mengikuti semua orang ketika pembesar ini mengajak mereka keluar dari keputaran, berjalan di belakang tapi pikiran selalu tertuju pada Kuilin, gadis yang tiba-tiba tak dapat dilupakannya itu. Dan Ceng Leong yang untuk pertama kalinya jatuh cinta pada seorang darah akhirnya benar-benar gelisah dan tak menentu jajan pikirannya hingga tak tahu apa yang dibicarakan di meja perundingan antara guru, gurunya dan Oketai Jin itu. Malam itu, setelah dua hari tinggal di kompleks istana Ceng Leong tak dapat tidur. Dia selalu teringat Kuilin, gadis cantik yang gagah itu, putri Oketai Jin yang memiliki kepandayan tinggi. Dan Ceng Leong yang berkali-kali naik turun di atas pembaringannya tiba-tiba mendesis dan mengepalkan tinju. Dia membuka jendela, membuang hawa pengap di dalam kamar. Padahal kamar itu cukup besar baginya. Dan Ceng Leong yang geregetan dua hari tak berhasil menjumpai Kuilin tiba-tiba mengebrak meja dengan marah. Sialan, kenapa aku tak tahu di mana gadis itu berada? Haruskah aku kembali ke kaputaran untuk mencari gadis ini? Ceng Leong geram. Dia sudah dua hari ini mencari gadis itu, tapi tak ketemu. Dan Ceng Leong yang tak kuat menahan kerinduan tiba-tiba bertekad untuk kembali ke kaputan mencari Kuilin bukan untuk mengganggu putri-putri istana tapi semata metu ingin mencari gadis yang membuatnya tergila-gila itu. Tapi belum dia membulatkan kemauannya mendadak gurunya nomor satu muncul. Haha, apa yang kau pikiri, Leong Ji? Ceng Leong terkejut. Dia melihat gurunya berkelebat masuk melompati jendela itu, tertawa memandangnya. Dan Ceng Leong yang merasa mendapat jalan keluar tiba-tiba menjadi girang. Suhu, kau harus menolongku. Aku mendapat kerepotanmu bah tertawa bergelak. Kerepotan apa lagi, anak setan? Apa yang mau kau minta dari gurumu? Ceng Leong tersenyum. Tidak banyak, Suhu. Satu permintaan saja. Yakni kau tolonglah aku untuk melepas rindu hati ini. Weh, rindu hati kepada siapa? Apa yang kan maksudah? Tidak tahukah kau, Suhu? Atau kau pura-pura saja? Mubah terbahak. Aku betul-betul tidak tahu apa yang kau bicarakan, Leong Ji. Sebaiknya kau bicara saja terus terang dan jangan berputar-putar. Maka Ceng Leong langsung bicara, aku ingin menemui putri Oke Taijian itu, Suhu. Gadis bernama Kuilin yang membuatku tergila, gila itu. Haha, kau selamanya tergila-gila melihat gadis caotik, Leong Ji. Masa untuk urusan perempuan saja kau meminta tolong gurumu? Ah, ini serius, Suhu. Aku benar-benar jatuh cinta dan tergila-gila pada gadis itu. Kalau begitu cari saja. Kenapa minta tolong gurumu hektometer? Sudah ku cari, Suhu. Tapi dua hari ini tak ku temukan. Juga gadis itu. Kabarnya tidur di kaputren. Hah? Kau tidak main-main? Siapa main-main, Suhu? Aku sudah menyelidikinya karena itu aku gagal mencarinya ke sana kemari. Mubah terbelalak. Dia terkejut juga mendengar disebutnya nama kaputren itu. Karena tempat ini dilarang keras dimasuki lelaki. Tapi melihat muridnya tampak menghibah dia pun bingung juga. Bagaimana, Suhu? Kau dapat menolongku? Hektometer, tentu dapat, Leong Ji. Tapi benar-benarkah kau jatuh cinta pada gadis itu? Bagaimanakah kalau sekedar main-main saja seperti biasanya? Ah, ini serius, Suhu. Aku tidak main-main seperti biasanya. Aku benar jatuh cinta dan tergila-gila pada gadis itu dan kau mau mengawininya? Tentu, Suhu. Aku ingin gadis itu menjadi istriku. Baiklah, kalau begitu kita menghadap ayahnya saja. Kita lemar gadis itu dan terang-terangan memintanya. Ceng Leong terkejut. Ah, tapi. Tapi kenapa gurunya terbelalak? Apa kau tidak setuju untuk meminta pada ayahnya dengan kera baik-baik? Bukan, bukan begitu, Suhu. Tapi yang kumaksudkan itu adalah apakah gadis itu dapat menerima cintaku? Hektometer, kalau begitu bagaimana baiknya? Begini, Suhu. Kau bantulah aku untuk menemui gadis ini dulu. Aku ingin menyatakan cintaku, kalau dapat dia terima baru kita urus masalah perjodohan dengan ayahnya. Wah, kenapa berbelit-belit? Bukankah kau suka padanya? Bilang saja pada ayahnya dan gadis itu tentu tunduk padamu. Tidak, aku menyangsikan hal ini, Suhu. Dan karena itulah aku melarangmu untuk menemui ayahnya dulu. Kenapa begitu? Hektometer, Cheng Liong mengerutkan keningnya, menunjuk pada peristiwa dua hari yang lalu. Kau tentu masih ingat ketika gadis itu membantah perintah ayahnya bukan, Suhu? Gadis itu tak mau berkenalan baik-baik denganku ketika ayahnya menyuruh. Dia malah pergi, menyatakan sebal segala. Dan kalau dia berani pada ayahnya jangan-jangan oke. Taijin tak dapat menolak pula kalau anak perempuannya itu menolak lamaran kita, Suhu. Maka sebelum bicara pada orang tuanya sebaiknya ku pastikan dulu sikap anaknya. Maksudmu? Aku ingin menyatakan cintaku secara baik-baik, Suhu. Tapi kalau dia menolak aku ingin memaksanya. Heh mubah terbelalak. Kau mau main-main dengan gadis itu, Liong Ji? Kau mau menyulut api permusuhan? Kalau kau membiarkan aku seorang diri melakukan ini, Suhu. Tapi kalau kau mau membantuku tentu semuanya akan berjalan baik-baiki. Setan, kau sudah merencanakan sesuatu, Liong Ji benar, dan satu-satunya orang yang amatku harap adalah kau, Suhu. Tapi kalau kau tidak mau membantuku biarlah aku menghadapi bahaya ini seorang diri. Paling-paling mampus di tangan Oketajin. Tidak mubah tiba, tiba menggereng. Kau muridku satu-satunya, Liong Ji aku tak akan membiarkan kau mampus menghadapi bahaya. Tapi apakah bahaya yang kau maksud itu? Dan kenapa kalau aku yang membantu maka semuanya bisa berjalan baik-baik? Ceng Liong tersenyum itu akan ku ceritakan kalau kau siap membantuku, Suhu. Tapi berjanjikah kau untuk membantuku? Tentu saja. Mana ada guru membiarkan muridnya celaka sendirian? Baiklah, kalau begitu ku ceritakan sekarang, Suhu. Dan terima kasih untuk janji bantuanmu ini Ceng Liong Ji rang, berjingkrak di dalam kamar lalu berbisik-bisik di telinga gurunya, tampak serius dan bersungguh-sungguh dan gurunya yang mendemparkan rencana muridnya itu tiba-tiba terbelalak dan tampak terkejut. Wah, begitu yang kau mau wip, Liong Ji? Ya, satu-satunya jalan untuk mendapatkan gesis itu tanpa kegagalan, Suhu. Kau tentu menolongku, bukan? Mubah sejenak tertegun. Tapi begitu mukanya pulih kembali dan menyeringai memandang Ceng Liong tiba-tiba raksasa ini tertawa bergelak dan melompat keluar. Baik, kita bergerak sekarang, anak Stan. Tapi hati-hati dengan gerak-gerikmu sendiri. Ceng Liong mengangguk, melompat pula dan menunip jendela. Lalu melihat gurunya lenyap ke arah barat di upun menjejakan kaki ke arah timur. Dan begitu dua bayangan ini berpisah maka Ceng Liong dan gurunya sudah sama-sama melaksanakan tugas. Tidak seperti biasanya, malam itu Kui Lin dan Kui Hoa teidur di kompleks Kaputren. Sudah tiga hari ini mereka tak mau tidur di rumah ayahnya. Alasan mereka adalah menjaga keselamatan putri, putri istana sejak Ceng Liong membuat onar itu. Dan Kui Lin serta Kui Hoa yang malam itu beristirahat di kamarnya tampak bercakap-cakap dengan nada bersungut. Bagaimana kesanmu dengan pemuda Ohe Ceng itu, Lin Moi demikian Kui Hoa bertanya pada adiknya, yang tiba-tiba mengepalkan Tinsu dengan metu berapi. Dan Kui Lin yang tampak geram oleh pertanyaan ini langsung mengumpat. Kesan apa lagi, Enci? Dia pemuda berengsek, cabul dan tak tahu malu. Dan kau tak mau kembali ke rumah ayah untuk tidur di sana? Tidak. Aku tak mau ke sana dulu kalau pemuda itu belum menyah, Cici. Aku sebal dan muat melihat tingkahnya. Dan kau tahu apa yang dilakukan pemuda itu selama ini ya, aku tahu. Ceng Liong mencari-cariku tapi selalu tak berhasil. Dan dia tentu penasaran, Lin, Boy. Aku khawatir kalau dia nekat dan mencari kita di sini, sebab di sinilah dia tahu tugas utama kita. Hektometer, kalau berani begitu kita lapor saja pada Seri Baginda, Enci. Kita hilang dan buka rahasianya beberapa hari yang lalu. Tapi kali ini berbeda, Lin, Boy. Dia datang bukan untuk mengganggu putri-putri istana, melainkan semata metu ingin menemui dirimu. Bagaimana kalau terjadi demikian? Aku akan melabraknya habis-habisan, Enci. Kalau perlu, kubunuh dia dan habis perkara. Hektometer, sekarang persoalannya tak semudah itu, Lin, Boy. Kau tahu dia sedikit tunggul dibanding kepandayanmu. Jari penusuk tulangnya hebat. Kalau kita tak mempunyai ilmu kebalho ulekki Enci Ogeko tentu kita tak mampu melawannya. Benar, tapi kalau kita berdua maju betapapun kita dapat mengatasinya, Enci. Dan kalau kau mau membantu tentu kita dapat membunuh pemuda itu. Hektometer, sekarang tak mungkin, Lin, Boy. Jelek-jelek pemuda itu adalah tamu ayah. Kalau saja tiga hari yang lalu ayah tak menangkis pukulan kita tentu pemuda itu sudah tinggal namanya saja. Ya, dan kita tak akan diganggunya lagi, Enci. Sungguh sayang kenapa ayah menggagalkan serangan kita waktu itu. Kui Hoa menghela nafas. Lin, Boy, tahukah kau kenapa ayah mengundang orang, orang jahat itu? Bukankah mu badan mayat hidup dikenal sebagai datuk-datuk sesat yang keji? Dan Tok Sim Sian Li juga ikut bersam. Aku merasa tak nyaman melihat orang-orang ini. Ya, dan tingkah laku mereka telah diperlihatkan oleh pemuda berengsek itu, Enci. Aku khawatir dan heran kenapa ayah bersahabat dengan orang-orang macam Mi. Dan kemana Paman Sobeng? Kenapa aku tak melihatnya pula tiga hari ini? Kui Lin tiba-tiba membelalakan matanya. Ya, aku merasa heran setiap ayah muncul dia selalu menghilang, Enci. Kenapa berkali-kali terjadi seperti itu? Hektometer, aku juga merasa ada sesuatu yang tak beres antara ayah kita dan Sobeng itu, Lin, Boy. Apakah kau juga merasa seperti apa yang kurasakan? Ya, dan aku mulai curiga pida laki, laki ini, Enci. Tapi yang mengherankan hatiku ialah sikapnya yang sama baik seperti ayah. Betulkan dia adik seperguruan ayah. Hektometer, melihat ilmunya yang sealiran dengan kepandayan ayah tentu cerita itu betul, Lin, Boy. Tapi kenapa dia selalu mengenakan kedok? Apakah mukanya buruk? Tak tahulah. Aku juga bingung melihat Paman kita yang satu ini, Enci. Tapi karena dia baik kepada kita maka sudah seharusnya kita berbaik pula kepadanya. Dua kakak beradik itu terdiam sejenak. Mereka termenung, mengunyah pembicaraan yang baru saja mereka katakan. Tapi Kui Hoa yang bergerak telinganya tiba-tiba berkelebat keluar, membentak, siapa di situ? Dan sesosok bayangan tiba-tiba muncul. Dia adalah orang yang dipercakapkan terakhir kalinya oleh Kui Hoa dan Kui Lin. Titik Sobeng, iblis penagih jiwa itu. Dan Kui Hoa yang terkejut. Melihat kedatangan laki-laki berpakaian merah ini segera berseru tertahan. Oh, kau, Paman dan laki-laki itu melompat masuk. Kui Hoa, Kui Lin, kalian tak melihat sesuatu yang mencurigakan? Kui Lin sudah keluar pula. Apa yang kau maksud, Paman? Kenapa kedatanganmu mengejutkan kami? Ya, dan kemana saja kah selama tiga hari ini, Paman? Kenapa tak kelihatan Kui Hoa juga menyambung, terbelalak di samping laki-laki ini yang tampaknya celingukan ke sana ke? Mari. Tapi melihat Kui Lin dan Kui Hoa tak kurang suatu apa dia pun menarik napas lega dan tertawa. Anak-anak, kalian tak melibat sesuatu yang mencurigakan? Kui Hoa menggeleng. Tidak. Tapi apa maksudmu, Paman? Kenapa datang dengan tiba-tiba begini? Dan kemanakah selama tiga hari ini? Hektometer, aku diutus ayah kalian, anak-anak. Keluar kota raja untuk menyelidiki perkumpulan hohon HWE. Dan kenapa malam-malam begini ke tempat kami? Maaf, sekilas kuliat sebuah bayangan melompat. Lompat di wuungan istana, Kui Hoa lapi ketika ku kejar tahu-tahu dia melayang turun dan menghilang. Ah, dia dapat meloloskan diri dari tangkapanmu, Paman ya, karena itu dapat ku nilai bahwa orang ini berkepandaian tinggi. Tapi, siapa, Paman? Aku tak tahu. Tapi tubuhnya tinggi besar, memakai mantol hingga mirip kelelawar raksasa. Kui Hoa dan adiknya terkejut. Begitukah, Paman? Tapi di mana terakhir kalinya kau menemukan jejaknya? Di luar kompleks kaputren. Karena itu aku kemari untuk menengok keadaan kalian. Hektometer, Kui Lin tiba-tiba mengerutkan alisnya. Apa bukan pengawal rahasia yang disiapkan ayah, Paman? Bukankah ayah banyak mengundang orang-orang pandai untuk membantu melindungi istana? Ku rasa tidak. Tapi akanku selidiki kembali, anak-anak. Dan kalian harap berhati-hati. Nanti aku kembali lagi dan so. Beng yang sudah menggerakkan kakinya itu tiba-tiba berkelebat lenyap di luar kamar. Kui Hoa terkejut. Tapi Kui Lin yang sudah mengejar di luar tiba-tiba berseru memanggil, Paman, tunggu dulu. Apakah hayan sudah tahu ini? Iblis penagih jiwa itu membalikan tubuh. Belum, tapi aku akan memberitahunya, Lin ji. Dan jangan kalian keluar dari tempat ini sampai aku kembali lagi dan laki, laki emisterius yang sudah memutar tubuh itu tahu-tahu melanjutkan gerakannya dan lenyap di luar taman. Kini Kui Lin dan kakaknya tertegun. Kui Lin memandang encinya itu, tapi Seng Encian J menghela nafas mengajaknya masuk. Lin moi, kita tunggu saja kedatangan Paman Sobeng. Mari masuk. Kui Lin tak membantah. Mereka sekarang sudah kembali berada di kamar, tapi Kui Lin yang bersinar matanya tiba-tiba berbisik, Enci, bukankah ini kesempatan bagus bagi kita? Bagaimana kalau kita menyelidiki kecurigaan kita itu? Kecurigaan yang mana, Lin moi? Tentang Paman kita itu, Enci. Tentang Sobeng maksudmu. Sementara menunggu dia kembali seorang di antara kita. Mencari ayah, Enci. Dan kalau ayah tak ada di tempat maka kita tunggu Paman Sobeng dan langsung saja bertanya terang-terangan kepadanya. Hektometer, aku takut, Lin moi. Aku khawatir Paman Sobeng tersinggung dan marah kepada kita. Apalagi kalau ayah dilapori. Tapi kita tak akan diganggu lagi oleh tanda tanya, Enci. Setidak-tidaknya kita bersikap jujur dan menyatakan apa yang menjadi ganjalan kita. Tidak, untuk saat ini tak perlu kita tahu, Lin moi. Betapapun kalau benar di antara ayah dan Paman Sobeng ada apa-apanya tentu kelak kita tahu juga. Tapi aku semakin penasaran, Enci. Boleh jadi. Tapi betapapun kita harus mengendalikan diri, Lin moi. Karena apa yang akan kita selidiki itu adalah orang-orang dekat kita sendiri. Kita harus berhati-hati. Kui Lin diam. Dia patuh omongan kakaknya ini, dan bangkit berdiri tiba-tiba ia mengambil pakaian kakaknya di atas meja. Enci, aku ingin mengenakan pakaianmu ini. Ku pinjam sebentar. Kui Hoa memandang aneh. Untuk apa, Lin moi? Sudah larut malam, sebentar lagi kita akan tidur. Biarlah, aku tertarik oleh pakaian hijaumu ini, Enci. Entah kenapa malam ini aku ingin mengembarimu. Kui Hoa tertawa. Kau lucu, Lin moi. Kesukaanmu berbaju biru kenapa teiba-tiba sekarang memilih hijau? Jangan, jangan ayah sendiri sulit membedakan kita. Kui Lin juga tertawa. Aku hendak sedikit main, main, Enci. Ingin kulihat apakah Paman Sobeng juga tak terkecoh kalau aku mengganti baju dan kuilin yang sudah mengenakan baju Encinya itu tiba-tiba sudah tak dapat dibedakan lagi dari kakaknya. Mereka memang saudara kembar. Baik muka maupun tubuh keduanya benar-benar mirip. Sama-sama tinggi semampai dan cantik, cantik. Maka begitu kuilin mengganti pakaian birunya dengan pakaian hijau yang menjadi milik Encinya segera saja dua orang gadis ini tak dapat dibedakan lagi. Baik kuilin maupun kuihoa menjadi sama, siapa kakak siapa adik tak berbakal diketahui lagi. Kecuali oleh orang dekat yang dapat membedakan mereka dari suara masing-masing yang sedikit berlainan. Karena kalau kuilin memiliki suara yang merdu halus adalah kuilin nyaring dan galak. Selebihnya, biar rayah mereka sendiri pun tak bakal tahu yang mana kuilin. Dan yang mana kuilin. Maka, begitu kuilin mengemban Encinya ini tiba-tiba gadis itu terkekeh. Bagaimana, Enci? Siapa yang lebih cantik di antara kita? Kuihoa tersenyum. Kita sama dan serupa, Lin, Boy. Mana bisa orang lain membedakan? Ya, dan kalau paman so, Beng kemari biarlah kita tak usah berbicara, Enci. Kita lihat bagaimana dia mengenali kita. Tapi kuihoa tertawa kecut. Jangan, betapapun orang-orang yang dekat dengan kita mengenali kita dari suara kita, Lin, Boy. Kalau kita kelewatan tentu paman so, Beng akan marah. Jangan menggoda orang dengan keterlaluan. Heihe, tapi dia tak pernah marah kepada kita, Enci. Paman so, Beng selalu baik dan menyayang kita. Benar, tapi kita tak boleh menyalahgunakan perasaan orang, Lin, Boy. Betapapun dia adalah adik seperguruan ayah. Kui Lin tertawa nakal. Dia tak bicara lagi, dan ketika kentongan dipukul dua kali tanda malam semakin larut, tiba-tiba bayangan merah berkelebat memasuki kamar. Bagaimana, anak-anak? Tak ada sesuatu apa di sini? Itulah suara sobeng. Kuihoa sudah cepat berdiri menyambut, menggelengkan kepala dan berkata tak ada apa-apa di situ. Tapi Kui Lin yang tersenyum di samping kakaknya dengan pakaian kembar membuat laki-laki ini tertegun. Eh, kenapa kalian mengenakan pakaian yang sama? Siapa yang Kui Lin? Kui Hoa tertawa, tapi Kui Lin yang nakal sengaja dam saja. Kau tebak sendiri, Paman. Siapa kira-kira di antara kami sebagai Kui Lin? Kui Hoa menjawab, geli melihat Paman. Mereka kebingungan. Karena yang memperkenalkan suara hanya dia seorang. Dan baru setelah Kui Lin terkekeh tak tahan menggoda iblis penagih jiwa itu barulah laki-laki ini tersenyum dan menyentil telinga gadis itu. Kui Lin setan kau. Kenapa menggoda Pamanmu seperti ini? Apa maksudmu? Hei hei aku hanya ingin tahu bisakah kau membedakan kami dengan segala galanya yang kembar ini, Paman. Tapi kalau kau dapat membedakan kami dan suara kami memang aku harus menyerah Kui Lin tenawa, tak dapat menyembunyikan diri lagi karena sudah dikenal orang. Dan sobeng yang gemas memandangnya tiba-tiba memutar tubuh. Anak, anak, tak ada yang mengganggu kalian, bukan? Kui Lio menggeleng. Tidak, dan bagaimana dengan pencarianmu tadi, Paman? Ketemukah laki-laki itu? Hektometer, aku mendapatkannya keluar melalui tembok sebelah barat, Lin ji. Tapi ketika aku kejar dia menghilang di luar hutan dan tak ku ketahui siapa adanya. Jadi gagal, Paman? Ya. Tapi ku kira sekarang aman. Setidak-tidaknya, untuk malam ini tak ada sesuatu yang serius di kompleks istana karena dia telah pergi dan ku tunggu tak kembali lagi. Entah apa maunya. Dan ayah sudah kau beritahu, Paman sudah. Dan ayah juga ikut keluar. Tentu, tapi kami terlambat, Lin ji. Aku dan ayahmu kehilangan jejak ketika bayangan itu memasuki hutan. Tapi besok kami akan menyelidiki lagi sobeng menghindar pandangan, sedikit gugup oleh tatapan kuilin yang tajam, yang tiba-tiba merasa aneh akan suara Paman yang... Sumbang. Tapi iblis penagih jiwa yang sudah memutar tubuhnya Iiu tiba-tiba berkelebat keluar meninggalkan mereka. Kui Hoa, hari sudah hampir pagi. Kalian tidur dan beristirahatlah. Kui Hoa dan adiknya mengangguk. Mereka melihat orang lenyap di luar kamar, maka menutup pintu dan menghela nafas dua kakak beradik itu lalu memadamkan lampu, memasang lilin untuk sekedar menerangi kamar dengan suasana remang-remang. Lin boy, benar apa yang dikata Paman Sobeng? Kita istirahat dulu dan besok menemui ayah. Hektometer, kuilin melempar tubuhnya di atas pembah ringan. Tapi aku merasa tak enak, enci. Entah kenapa tiba liba hatiku tak nyaman. Apakah kau juga merasakan perasaan gelisah? Kui Hoa mengerutkan kening. Memang benar, Lin boy? Tapi ku kira hanya aku sendiri. Tidak, aku sudah gelisah sejak Paman Sobeng menyatakan melihat bayangan seseorang, enci. Apakah kau merasakan itu sejak saat yang sama? Ya, tapi sudahlah. Mungkin hanya pengaruh sugesti kita terhadap Paman Sobeng yang kita curigai itu, dan Kui Hoa yang juga sudah melempar tubuhnya di sisi kuilin tiba-tiba menguap dengan macu berat. Lin boy, aku mengantuk sekali. Kau juga mengantuk. Hektometer, tentu, enci. Tapi kenapa ku rasa hawa demikian dingin menusuk tulang? Sudahkah jendela kau tutup? Aneh, aku juga merasa kedinginan, liomoy padahal jendela sudah ku tutup. Apa yang terjadi ini? Dan berbareng dengan itu tiba-tiba dua kakak beradik itu mendengar desir angin lirih di lubang jendela. Ada semacam hawa meniup di bawah es itu, hawa yang membuat kamar tiba. Tiba dingin bagai dimasuki bongkahan es kamar yang menjadi dingin hingga tubuh mereka menggigil. Dan kuilin serta kakaknya yang terbelalak mendengar desir lirih yang mirip jengkerik mengibaskan bulu itu mendadak kaget dengan muka berubah. Penyirepan. Dua kakak beradik itu melompat bangun. Mereka diserang kantuk yang hebat, pucat mukanya. Karena sadar bahwa seseorang menyerang mereka dengan pengaruh ilmu hitam. Dan baru mereka melompat dengan kaki terhuyung tau-tau jendela dicungkil orang dan sebuah bayangan tinggi besar melompat masuk. Hei, awasel! Tapi kuilin dan kuilhoa terlambat. Mereka melihat bayangan itu telah menggerakkan jarinya menotok mereka, dan karena mereka terhuyung diserang kantuk yang hebat hingga matu berat dibuka tau. Tau keduanya sudah roboh tertotok dan terguling di atas lantai. Baik kuilin maupun kakaknya mengeluh pendek, dan begitu keduanya terguling maka kakak beradik ini pingsan di dalam kamar dan tak tahu lagi apa yang terjadi. Kini bayangan itu mengeluarkan suara aneh dia bergumam tidak jelas, terbelalak memandang korbannya yang pingsan itu. Gadis kembar yang segala galanya tak dapat dibedakan lagi sana dan serupa. Dan bingung memilih seorang di antaranya tiba, tiba bayangan ini, yang bukan lain adalah Muba, menyambar kuihoa yang disangka kuilin. Lalu, menggerendeng tidak jelas Muba sudah melompat keluar dan menghilang di luar tembok kaputren. Bagaimana, Suhu? Kau berhasil? Ksenipa lama amat demikian. Ceng Leong Nerochos bertanya ketika gurunya datang. Mereka berada di dalam hutan, di sebuah kuil rusak yang tidak dipakai lagi, menegur gurunya itu dengan suara tidak puas. Dan Muba yang sudah melempar tubuh kuihoa di lantai kuil tiba-tiba membentak muridnya itu dengan marah-marah. Keparat, enak saja kau memerintah gurumu, Leong Ji. Tidak tahukah kau bahwa keterlambatan ini karena adanya gangguan? Sobeng melihat bayanganku. Karena itu aku harus mengecohnya dulu dua jam lebih sebelum gadis ini kuambil. Ceng Leong terkejut. Begitukah, Suhu? Tapi dia tak mengenalmu, bukan? Tidak. Karena aku menyembunyikan muka dengan mantol hitam. Tapi betapapun juga kita harus berhati-hati dengan manusia yang satu ini, Leong Ji. Karena sekali terbongkar tentu semuanya jadi berantakan. Salah-salah hukip Taijin sendiri menendang kita dari persekutuan ini. Ceng Leong tersenyum, lega sekarang. Dan Mi lompat menghampiri kuihoa dia memeriksa, siap melempar pujian. Tapi melihat bahwa gadis yang ditangkap gurunya itu bukan gadis baju biru. Melainkan gadis baju hijau mendadak Ceng Leong berseru tertahan dan berubah mukanya. Ah, ini bukan kuihin, Suhu. Tapi kuihoa yang menjadi encinya. Hektometer, dari mana kau tahu? Pakaiannya ini, Suhu. Kuihin mengenakan pakaian biru bukan hijau. Dan kalau mereka sama-sama mengenakan pakaian hijau? Ceng Leong terbelalak. Apa maksudmu, Suhu? Dan Muba kini mendengus. Aku tidak tahu apakah salah ambil atau lidah, Leong Ji. Tapi ketika aku kesana maka ku lihat kedua-duanya mengenakan pakaian hijau. Aku tak tahu mana kuihin mana kuihoa. Tapi ku harap saja gadis ini adalah kuihin. Ceng Leong ternganga. Dia terkejut oleh cerita gurunya ini. Tapi melihat baik kuihin maupun kuihoa benar-benar serupa dan mirip satu sama lain tiba-tiba Ceng Leong tertawa bergelak. Dia tak miim perdulikan lagi sekarang, dan tertawa dengan sinar matuk keji. Tiba-tiba Ceng Leong mengeluarkan sebotol arak dari balik sakunya. Suhu, aku akan menundukan gadis ini sebelum dia sadar. Ku harap pernyataan cintaku nanti tak akan ditolak hektometer, kau mau memberikan arak sorga itu? Ya, sesuai maksudku, Suhu. Dan sekali dia telah kumiliki. Maka selamanya pun gadis ini akan tunduk kepadaku, haha. Ceng Leong membuka botol arak. Dia sudah gembira sekali memandang korbannya. Karena itulah maksudnya ketika berbisik-bisik dengan gurunya beberapa saat yang lalu, menembak gadis ini agar tak mengalami banyak kesulitan dalam menyalurkan hasrat cintanya. Cinta berahi. Dan Ceng Leong yang siap menuangkan arak di mulut kuihoa tak peduli lagi apakah gadis itu kuihoa atau kuilin. Tapi, mu bete iba-tiba berseru, Leong Ji, nanti dulu, aku tak mau melihat apa yang akan kau lakukan. Tapi kalau gadis ini sadar dan marah kepadamu panggillah aku di luar. Hati-hatilah. Muba sudah berkelebat lenyap. Dia meninggalkan Ceng Leong yang menyeringai kegirangan, mengangguk dan tertawa memandang korbannya. Dan begitu mendekatkan botol araknya ke mulut kuihoa maka cepik Leong sudah menuangkan isinya sambil terkekeh. Jangan khawatir, aku dapat menjaga diri, Suhu. Dan sekali gadis ini menjadi milikku. Tentu hanya akulah yang dapat mengawininya dengan baik-baik, haha. Ceng Leong menuangkan araknya. Dengan penuh keyakinan dan rasa percaya diri yang besar dia mencekoki kuihoa dengan arak perangsangnya itu. Arak yang mampu membuat kuda jantan tergila-gila dan mabuk dalam nafsu berahi. Tak bakal sudah kalau belum melampiaskan semua nafsu berahi yang membakar tubuh. Tapi, baru botol arak menempel di bibir kuihoa tiba-tiba sebutir batu hitam menghantam pecah botol arak ini. Ceng Leong, kau manusia hina, prang. Ceng Leong terkejut. Dia melihat sosok bayangan berkelebat memasuki ruangan itu, memecahkan botol araknya dan langsung menampar punggung. Dan karena dia tak menyangka bahwa di tempit itu ada orang ketiga maka Ceng Leong mengeluh ketika terlempar roboh. Bres. Ceng Leong terguling-guling. Dia kaget bukan main oleh tamparan yang membuat dia sesak nafas ini, dan ketika dia melompat bangun maka dilihatnya seorang pemuda tampan dengan pakaian sederhana telah berdiri di depannya dengan macu bersinar-sinar. Marahi. Siapa kau Ceng Leong terkejut. Hektometer, aku orang yang sudah pernah kau kenal, Ceng Leong. Tapi melihat perbuatanmu yang hina hari ini sungguh tak kusangka kalau kau demikian keji. Ceng Leong terbelalak. Kau siapa? Aku orang yang dulu pernah kau patahkan lengannya, Ceng Leong. Kita bertemu sepuluh tahun yang lalu dikubil T.E. Kong Biyo. Ah, Bu Beng Xiaokat Ceng Leong tiba-tiba tersentak, kaget dan heran memandang bekas musuhnya di waktu kecil ini, pemuda yang kini dia kenal sebagai Bu Beng Xiaokat, anak gelandangan itu. Dan tertawa bergelak dengan suara tinggi tiba-tiba Ceng Leong membentak, Bu Beng Xiaokat apa maksudmu mengganggu kudis ini? Kau tidak jerah setelah kupatapkan lenganmu itu. Kiu minta ku hajar lagi. Bu Beng Xiaokat, atau yang kini bernama Kun Hou itu melangkah maju. Dia tersenyum mengejek mendengar kata-kata Ceng Leong ini. Tapi berkata dengan suara dingin pemuda itu menjawab, Ceng Leong, aku telah ganti nama sekarang. Aku bukan Bu Beng Xiaokat, tapi Kun Hou. Dan kalau dulu aku berani melawanmu maka sekarang pun aku juga tidak takut pada kecongkakanmu. Kenapa kau demikian hina hendak memperkosa gadis ini? Ceng Leong marah. Dia calon istriku sendiri, Xiaokat. Aku, Hektometer, namaku Kun Hou, Ceng Leong. Aku telah membuang nama Xiaokat itu sepuluh tahun yang lalu. Telingamu pekat tidak mendengai perkataan orang Kun Hou atau Bu Beng Xiaokat itu memotong, memandang Ceng Leong dengan sinar mata, tajam dan marah. Dan Ceng Leong yang membanting kakinya oleh potongan ini membentak. Kau bagiku tetap Bu Beng Xiaokat, anak Stan. Aku tak peduli kau ganti nama atau tidak. Aku tak mau menyebutmu Kun Hou. Baiklah, kalau begitu kau tidak cepat-cepat membebaskan gadis ini. Kau tunggu aku membalas dan menghajar perbuatanmu yang hina dulu. Ceng Leong tertawa bergelak. Xiaokat, kau sombong sekali. Apakah yang kau wandalkan hingga sekarang kau berani? Memerintahku? Tak tahu diri kau berani bersikap begitu kepadaku? Hektometer, kau yang sombong, Ceng Leong. Kau memandang rendah dan hina diriku seperti sepuluh tahun yang lalu. Bagaimana kalau aku dapat menghajarmu? Keparat Ceng Leong teiba-tiba menerjang. Kau yang akan kuroohkan bukannya aku yang roboh, Xiaokat. Mampuslah dengan mulutmu yang besar itu, Duk. Kun Hou menangkis. Dia terang tak mau menerima mentah-mentah serangan ini, mengerahkan Sinkang mementur lengan Ceng Leong. Dan begitu kedua lengan mereka bertemu tiba-tiba Ceng Leong berteriak kaget ketika terpental ke belakang dan mencelat membentur tembok. Ah, kau ternyata memiliki sedikit kepandayan, Xiaokat Ceng Leong terbelalak, kaget tak menyangka bahwa lawannya ini memiliki Sinkang demikian hebat, menggetarkan lengannya dan membuat dia terpental setombak. Tapi Ceng Leong yang kurang percaya dan merasa penasaran tiba-tiba mencoba lagi sambil menggereng. Xiaokat, kau terimalah kembali pukulan ini. Haid. Kun Hjua tersenyum mengejek. Dia tahu Ceng Leong tak percaya pada kelihayanya. Maklum, Sepuluh tabun yang lalu dia sama sekali belum memiliki kepandayan silat dan menjadi bulan-bulanan lawannya ini. Maka begitu Ceng Leong menyerangnya kembali dengan kedua lengan terlembang memukul leher dan dada kirinya Kun Hwi pun mengeluarkan jengekan dan tertawa dingin. Ceng Leong, kau jangan selalu memandang rendah orang lain. Aku bukan seperti bocah sepuluh tahun yang lalu dan Kun Hwi yang juga menggerakkan kedua lengannya untuk menangkis pukulan lawan tiba-tiba membentak dan maju setangkah. Duk-duk. Ceng Leong menjerit. Untuk pertama kalinya dia percaya benar, terlempar dan terguling-guling oleh tangkisan ini merasa sakit dan tulang lengannya seakan tertak. Tapi Ceng Leong yang sudah melompat bangun dan marah bukan main tiba-tiba membentak dan mengerahkan tok hiat jilunya. Siaw Kat, jangan sombong. Aku masih dapat membunuhmu dengan ilmu-ilmuku yang lain. Hektometer, cobalah. Aku juga ingin menguji kepandayan yang ku dapat, Ceng Leong. Dan sekali aku mampu merobohkanmu jangan harap kau mendapat ampun. Keparat aku tak akan minta ampun kepadamu, Siaw Kat karena sebelum aku roboh kaulah yang akan ku kirim ke dasar neraka. Haid dan Ceng Leong yang sudah menerjang dengan pukulan darah beracunnya dan melompat ke depan tiba-tiba menjulurkan lengan kanannya yang berbau amis menghantam pelipis Kun Hou. Lalu, ketika Kun Hou melompat mundur dan mengerutkan kening mencium bau amis ini Ceng Leong mengejar dengan tamparan tangan kirinya sambil membentak. Siaw Kat, jangan lari kau. Kun Hou mendengus. Dia bukannya lari seperti yang dikata Ceng Leong, melainkan berhati-hati menghadapi pukulan yang mencijikan ini, serangan darah beracun yang sudah pernah didengarnya dari mendiang gurunya, si jago pedang, yang juga merupakan ayah angkatnya itu. Maka melihat Ceng Leong mengejarnya dengan tamparan tangan kiri yang menyambar lehernya tiba, tiba Kun Hou merendahkan tubuh dan mengangkat kaki menendang pinggang lawannya. Des! Ceng Leong terputar. Pemuda itu berteriak marah, dan hampir terjelungkup oleh tendangan ini Ceng Leong memaki-maki. Siaw Kat, terimalah pukulan Tok Hiat Juku kalau kau berani. Jangan menghindar dan melompat-lompat seperti pengecut. Kun Hou merah mukanya. Dia mulai gusar, maka ketika Ceng Leong mengayun tubuh dan kembali menyerangnya dengan pukulan darah beracun yang tampaknya dia pulagulkan itu tiba-tiba pemuda ini menyambut dan tertawa mengejek. Ceng Leong, jangan sombong dengan pukulan darah beracunmu itu. Aku tidak takut. Marilah kita coba. Plak dan lengan Kun Hou yang sudah bertemu dengan lengan Ceng Leong tiba-tiba disambut tertawa girang oleh murid Tok Sim Sian Li ini. Ceng Leong menggelesarkan lengannya, bermaksud memindah hawa beracun yang ada di permukaan kulit lengannya ke lengan Kun Hou. Lalu begitu merayap turun bagai seekor ular tau-tau Ceng Leong membuka kelima jarinya dan mencengkeram muka lawan. Tapi Kun Hou mendengus. Dia membentak dan mengikuti gerakan lawan, dan begitu Ceng Leong mencengkeram mukanya dengan telapak terbuka dia pun membuka kelima jarinya dan balas menangkap. Ceng Leong terbelalak. Dia melihat Kun Hou sudah menyambut cengkeramannya, sepuluh jari saling bertaut dan melekat, masing-masing saling meremas dan mengerahkan tenaga. Tapi Ceng Leong yang tertegun melihat Kun Hou seakan tak terpengaruh uap beracun di tangannya tiba-tiba mencerit ketika Kun Hou menekuk kelima jarinya dan mendorong balik pukulan Tok Hyat Jiunya. Aduh Ceng Leong memekik, membanting tubuh dan melepaskan diri dengan muka kaget bukan main. Tapi Kun Hou yang selalu mengikuti gerakannya dan tidak mau melepaskan pemuda ini tiba-tiba membuat Ceng Leong berteriak dan melancarkan jari penusuk tulangnya dari samping, dengan tangan kiri, mempergunakan dua jari telunjuk dan jari tengahnya yang langsung menyambar punggung pergelangan telapak tangan Kun Hou. Tak! Kun Hou tergetar dan ganti terkejut. Dia melepaskan jari-jari lawan, terbelalak melihat Ceng Leong mempergunakan dua jarinya untuk melepaskan diri, yang memang berhasil. Dan Kun Hou yang tiba-tiba mengeras pandangannya membentak dengan metu berapi, kau juga mahir coan kuci, jari penusuk tulang, Ceng Leong titik. Ceng Leong bermandik keringat. Dia baru saja terlepas dari cengkeraman Kun Hou yang demikian berbahaya, hampir mematahkan jari-jari tangannya. Maka melihat Kun Hou bertanya dengan metu demikian tajam dan menusuk dingin tiba-tiba Ceng Leong menjadi gentar dan pucat. Betapapun, dia melihat Kun Hou yang ada di depannya ini demikian hebat, jauh bedanya dengan 10 tahun yang lalu. Dan Ceng Leong yang tertegun dan tak menjawab pertanyaan itu karena masih kaget dan heran tiba, tiba kembali dibentak Kun Hou. Kau juga mahir coan kuci, Ceng Leong. Kau juga menjadi murid iblis si mayat hidup itu? Ceng Leong sadar. Sekarang dia dapat menenangkan hati, dan teringat bahwa betapapun juga gurunya nomor satu ada di luar. Tiba-tiba Ceng Leong mengusat peluh dan tertawa mengejek, mencabut bendera iblisnya. Ya, aku mempunyai tiga orang guru yang melatihku, Xiao Kat dan kalau kau gentar oleh coan kuciku sebaiknya kau keluar saja baik-baik. Mayat hidup memang guruku. Hektometer, dan Sintou Hang Muba itu gurumu nomor berapa? Nomor satu. Bagus, kalau begitu aku dapat menyelesaikan tugasku di sini, Ceng Leong. Dan karena kau tak beda jauh dengan gurumu itu biarlah kau ku bereskan dulu Kun Hou. Tiba-tiba berkilat matanya, mementak dan menyuruh Ceng Leong maju dengan bendera iblisnya itu, senjata yang tak dipandang sebelah mata oleh Kun Hou. Dan Ceng Leong yang tentu saja marah oleh sikap ini tiba-tiba mi lompat dan mengibaskan benderanya. Xiao Kat, kau manusia sombong. Kun Hou mengeluarkan suara dari hidung. Dia sekarang dapat mengukur kepandayan Ceng Leong, setelah dalam beberapa gebrakan tadi mereka mengadu tenaga jauh melihat Ceng Leong mengebutkan bendera dan tangan kirinya tiba-tiba menusuk dengan dua jari seperti tadi mendadak Kun Hou memapak dan menendangkan kakinya. Plak des. Ceng Leong kembali terkejut. Dia tertolak mundur oleh tangkisan lawan yang hebat, yang mengeluarkan angin dasyat dan membuatnya terdorong. Tapi Ceng Leong yang pada dasarnya tak mengenal takut dan penasaran seria marah melihat dia selalu terdesak tiba-tiba melengking dan mengebutkan bendera bertubi-tubi lalu membentak dan menjejakan kedua kakinya tiba-tiba Ceng Leong berkelebat lenyap mengerahkan Cui Beng Ginkang Ngaya. Ginkang pengejar roh. Xiao Kat, kau akan mampus di tanganku. Kun Hou tersenyum. Dia tertawa dingin oleh suara besar lawan. Tapi melihat bendera menderu dan menyambar-nyambar bagai kipas besar menyelubungi dirinya tiba-tiba Kun Hou mengerahkan ginkangnya pula dan berkelebat lenyap. Ceng Leong, jangan kau bermulut besar. Ceng Leong terbelalak. Dia melihat Kun Hou lenyap bayangannya, mengikuti gerakan bendera dan naik turun bagai capung, cepat dan ringan sekali tak kalah cepat dan ringan dengan semua gerakannya. Dan kaget bahwa Kun Hou ternyata juga memiliki ilmu meringankan tubuh yang demikian hebat. Tiba-tiba Ceng Leong terkejut ketika melihat Kun Hou mulai menggerak gerakan kedua lengannya dengan aneh. Pemuda ini bersikap ganjil, mempergunakan lengan seperti pedang kadang menusuk kadang membacok. Tapi setiap gerakan lengan yang selalu mengeluarkan desing tajam bagai pedang sungguhan itu benar-benar membuat Ceng Leong terkesiap kaget. Apalagi ketika tiba-tiba tangkisan gagang benderanya mulai mengeluarkan suara terang-terang begitu bertemu lengan Kun Hou. Seolah lengan Kun Hou bukan lagi terbuat dari darah dan daging melainkan sebatang logam yang kerasnya melebih baja. Ah, kau mempergunakan ilmu apa, siawekat? Kun Hou tak menjawab. Dia terus menggerak-gerakan lengannya seperti itu, membacok dan menusuk. Dan ke ika kembali bendera menyambar dan Ceng Leong membentak marah tiba-tiba Kun Hou berseru keras dan menangkis gagang bendera dengan lengan kanannya yang seperti pedang. Krak! Ceng Leong terkejut. Dia berteriak kaget melibat gagang benderanya patah. Dan geram Kun Hou merusak senjatanya tiba-tiba lengan kiri Ceng Leong menyambar menusukkan dua jarinya di balik kain bendera yang masih berkibar, mempergunakan Coan Kucinya dalam gebrakan cepat. Tapi Kun Hou yang rupanya ingin menyudahi pertandingan sekonyong, konyong melambungkan perutnya, bagian yang ditusuk Ceng Leong. Dan begitu Coan Kuci bertemu diri Kun Hou tiba-tiba terdengar ledakan seperti balon pecah. Dar! Ceng Leong berseru tertahan. Dia merasa perut Kun Hou meletup, mengira perut itu pecah ditusuk jarinya. Tapi ketika Kun Hou tertawa dan memelintir kulit perutnya hingga jari Ceng Leong terperangkap di situ dan dijepit tak dapat keluar tiba-tiba Ceng Leong menjerit dan berteriak kesakitan. Dua jarinya menancap di perut Kun Hou, tak dapat dicabut. Dan ketika Kuo Hou menggerakkan lengan menampar kepalanya maka Ceng Leong mengadu dan terlempar roboh. Plak! Ceng Leong terguling-guling dia merasa dihantam palu godam, dapsyat dan membuat matanya berkunang-kunang. Tapi Ceng Leong yang melompat bangun dan marah bukan main itu tiba-tiba merogoh tiga jarum rahasianya. Lalu, mengerahkan Sin Gan Ihun Tonnya dan membentak bagai pekek seekor gorila Ceng Leong menghamburkan tiga jarum rahasianya itu. Siau Kat, kau dikeroyok tiga ular berbisakul. Kun Hou terkejut. Dia melihat Ceng Leong menggerakkan lengan, menyambarkan tiga sinar hitam yang tiba-tiba berubah bagai tiga ular terbang. Tapi Kun Hou yang menepukan kedua lengannya tiba-tiba mendesis, Ceng Leong, barang mainanmu tak dapat menggigitku. Pergilah, dan rasakan sendiri. Ceng Leong terbelalak. Dia melihat tiga ularnya itu membalik, terdorong oleh tepukan tangan Kun Hou. Dan belum dia mengelak atau melompat ke belakang tau-tau tiga jarum hitam yang di sehirnya sebagai tiga ular terbang itu menyambar dan mematuk dirinya sendiri. Cep-cap, aduh Ceng Leong terpelanting. Untuk pertama kalinya dia menjadi korban dari kecurangannya sendiri. Dan senentara dia terguling-guling maka saat itulah Kun Hou menusukan jari pedangnya dengan tusukan jarak jauh. Ceng Leong, sekarang robohlah. Aku bosan main-main dengan musing. Ceng Leong terbelalak. Dia melihat sinar putih meluncur dari ujung lengan lawan, persis pedang yang menikam dadanya. Padahal Kun Hou berjarak dua tombak lebih. Dan Ceng Leong yang tak sempat lagi menghindar tusukan jari pedang ini tiba-tiba menjerit memanggil burunya, Suhu, tolong. Sebuah bayangan berkelebat masuk. Dia adalah Muba, raksasa tinggi besar itu. Dan melibat Ceng Leong diserang jari pedang yang mengeluarkan sinar putih berkeredep. Tiba-tiba raksasa ini membentak dan mengebutkan bajunya. Berat. Muba menggereng kaget. Dia melihat bajunya kecoblos bolong, tertusuk sinar yang masih terus meluncur dan mengeluarkan ledakan keras ketika membentur tembok. Dan Muba yang terhuyung setindak oleh gebrakan ini melihat lawan tergetar selangkah dan terbelalak memandangnya. Kau membantu muridmu, Muba. Raksasa ini tertegun. Dia melihat seorang pemuda tampan berdiri di depannya, pemuda berpakaian sederhana tapi memiliki metu yang berkilat bagai seekor metu naga. Naga muda yang sakti. Dan Muba yang melotot memandang lawannya itu tiba-tiba membentak marah, heran di samping kaget bahwa lawan yang demikian muda ini memiliki sinkang yang mampu menandingi kekuatannya sendiri. Kau siapa, Bocah? Kenapa datang, datang mengganggu muridku? Tapi Cheng Leong berteriak mendahului, dia siaukat, suhu. Bu Beng siaukat yang dulu pernah kuhajar di kuil TE Kongbio itu. Ah, kau yang bersama Bu Tiong Kiam Kun Seng hitamu batiba-tiba teringat, kaget untuk kedua kalinya mendengar. Bahwa pemuda ini adalah siaukat, Bocah yang dulu bersama si jago pedang kun Seng dipuncak Gua Naga. Anak yang dulu pernah ditangkap dan dicekiknya itu. Dan tercengang bahwa siaukat sekarang adalah seorang pemuda tampan yang sebaya dengan muridnya tiba-tiba raksasa tinggi besar itu tertawa menyeramkan. Haha, sungguh tak kuduga kau masih hidup, Bocah. Bukankah kalian tertimbun reruntuhan bukit waktu itu? Dan di mana sekarang tua bangka itu? Kun Hou bersinar matanya. Suhu tewas akibat kecuranganmu. Muba. Dan sekarang aku datang untuk menuntut balas. Wah, kau telah menjadi murid si jago pedang itu. Kau menyebutnya Suhau, guru? Ya dan beliau bukan saja guru bagiku, Muba. Tapi sekaligus juga ayah angkat dan orang tua bagiku. Aku sekarang bernama Kun Hou, bukan siaukat. Hektometer, kau bernama Kun Hou? Jadi kau mengenakan si, nama keturunan, dari gurumu yang telah mampus itu? Dan kau mau membalas dendam, Bocah? Ha, ha, boleh anak baik, boleh saja kalau kau ingin membalas kematian gurumu itu. Tapi serahkan dulu pedang medali naga yang tentu Kasim Pan Muba tertawa bergerak, mengincar punggung Kun Hou dengan air liur berketes, teringat peristiwa 10 tahun yang lalu dalam perebutan pedang medali naga yang tidak berhasil dia dapatkan. Maka mendengar pemuda ini menjadi murid Bu Tiong Kiam Kun Seng yang tewas di Gua Naga tiba-tiba Muba bangkit gairahnya untuk melanjutkan niatnya memiliki pedang keramat itu, pedang yang ampuh, pedang yang tentu dibawa Kun Hou karena dibalik punggung pemuda itu Muba melihat sesuatu yang menonjol tak kentara. Tapi Kun Hou mendengus. Dia sudah berapi memandang lawannya ini, Muba yang dulu mencurangi gurunya hingga tewas di Gua Naga dan mementak penuh kemarahan Kun Hou tiba-tiba Mi lompat setindak, memasang kuda-kuda, Muba, pedang medali naga benar ada di tanganku. Tapi jangan sombong, pedang itu yang akan mengirim nyewamu ke dasar neraka. Hektometer, kau tak mau menyerahkannya baik-baik kalau kau mampu melangkai mayatku. Bagus, kalau beg tu robohlah, bocah. Aku ingin menerkamu sekarang. Haha dan Muba yang sudah menjulurkan lengannya mencengkeram leher lawan tau-tau berkelebat dengan kecepatan luar biasa. Tapi Kun Hou memutar kakinya ke kiri, lalu begitu membentak dan meluruskan lengannya tiba-tiba Kun Hou menangkis serangan raksasa tinggi besar itu. Duh! Muba terkejut. Dia terbelalak kaget melihat tubuhnya terdorong setindak, sementara Kun Hou hanya tergetar dan tetap dengan tangan kakinya. Kokoh dan tak tergeser. Dari kaget serta terkesiap oleh gebrakan sinkang ini Muba tiba-tiba bertenak dan menghambur maju. Bocah, dari mana kau mempelajari sinkang mujijat ini? Kau memperoleh warisan dan gurumu pula? Kun Hou tak menjawab. Dia memusatkan perhatian pada serangan kedua itu, menggerakkan lengan menangkis ulang. Dan ketika kembali Muba terdorong mundur dan terbelalak dengan gerengan aneh sekonyong-konyong raksasa tinggi besar itu memekik dan menyerudukan kepalanya. Bocah, terima ilmu silatku Sintou Liong Kun, silat naga kepala sakti, ini, Wuut-Wut dan Muba yang sudah memutar serta menumbuk-numbukan kepalanya bagai seekor kerbau liar itu mendadak menerjang Kun Hou dengan. Kedua lengan ikut bergerak naik turun menyambar dan mencengkeram, dasyat dan mengeluarkan angin merderu hingga pakaian Kun Hou berkibar. Dan Kun Hou yang terbelalak oleh serangan yang luar biasa ini tiba-tiba lengah ketika perutnya sudah diseruduk Muba. Des! Kun Hou mencelat membentur tembok, jebol dindingnya dan terlempar keluar ruangan, kaget dan berseru tertahan. Tapi Muba yang sudah mengejarnya dengan suara menyeramkan terbahak gila dengan muka beringas. Kawakan ku cincang, bocah. Kawakan ku antar menyusul mendiang gurumu. Haha!